Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa angkatan udaranya siap untuk melakukan manuver defensif atau ofensif. Bahkan ia mengklaim angkatan udara Israel mampu menyerang sisi terdalam musuh. Hal itu disampaikan Netanyahu saat mengunjungi pangkalan angkatan udara Rahmet David pada Rabu 21 Agustus. Dilansi dari Jerusalem Post menurut Netanyahu, Israel telah berulang kali membuktikan kemampuan angkatan udara. Merujuk pernyataan Netanyahu tersebut, militan Hezboah Lebanon jadi musuh Israel yang dicari bukan Iran. Jika Hezboah ingin melihatnya lagi, Netanyahu mengaku sangat siap. Diketahui ketegangan antara Israel dengan militan Lebanon semakin meningkat belakangan ini. Israel mengaku telah mengebom gudang senjata Hezboah di lembah BK. Menurut sumber keamanan, serang itu menawaskan sedikitnya dua orang dan melukai 19 lainnya. Pada Rabu 21 Agustus, Israel juga mengatakan bahwa militernya telah membunuh Khalil Hussein Al-Makda di daerah Sidon. Khalil selama ini dikenal bekerja untuk garda revolusi Iran dan Hezboah. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.